Misal, orang tuanya menjadi burung migrat. Banyak sih ada yang bapaknya meninggal dulu di Malaysia. Saya sendiri yang jemput ke bandara. Di sekolah itu kita sebagai pelapor. Permasalahannya itu tadi masalah ekonomi. Nama kebangsaan, makanan dan kebutuhan. Mereka ngerasa kurang perhatian. Apalagi pada anak-anak yang orang tuanya bercerai, ibunya menikah lagi, ayahnya menjadi PMI. Selain dari keempat hak anak tadi, hak apa? Saya itu tidak bisa memaksakan ya, kalau emang itu keinginan. Tetapi saya berharap sekali untuk hal tersebut tidak dilakukan lagi. Hidup dalam gelembung pekerja migran tidaklah mudah. Tujuan memperbaiki hidup, meningkatkan status ekonomi dan sosial, tak jarang malah berakhir dengan nestapa. Kabar kematian, akibat suasana kerja yang tak kondusif, kerap dijumpai ketika kita bicara soal pekerja migran. Tapi, masalah tak berhenti di situ. Bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya untuk jadi pekerja migran, hidup ternyata tak lebih baik. Ini Jenggik Utara, salah satu desa yang berlokasi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sepintas, tak ada yang berbeda dari desa ini kecuali satu hal. Jenggik Utara terkenal sebagai daerah penyumbang pekerja migran. Di Jenggik Utara ini, kita sulit untuk mencari, memilih, memilah. Karena hampir di semua kepala keluarga itu, ada yang pernah menjadi atau sedang menjadi PMI. Satu keluarga itu saya pastikan ada. Di desa Jenggik Utara ini, kepala wilayah itu, 91 persen itu X PMI. Di tahun 90 itu, saya ikut teman. Ikut teman ke Malaysia itu dengan cara gelap. Tidak kita kenal yang namanya PT dulu. Yang kita kenal adalah tekong. Calok dan tekong. Itu saja karena calok ini kan bebas. Kita juga yang diberangkatkan itu tidak terlalu ribet-ribet amat. Kalau sudah mau, mau. Dan sepakat ada uang tambang itu, jalan. Saking mudahnya, akhirnya kami memutuskan diri untuk berangkat ke Malaysia tahun 1990. Sampai pada akhirnya, saya ditangkap oleh Kepolisian Malaysia pada tahun 1997. Baru saya pulang. Faktor ekonomi jadi pendorong masyarakat Jenggik Utara untuk bekerja ke luar negeri. Sayang, tidak semua bisa merealisasikan tujuannya. Di bawah tahun 2000, masyarakat desa Jenggik Utara itu masih belum mengenali yang namanya berjalan secara resmi. Masih ilegal. Bahkan 100% masyarakat itu masih ilegal. Lalu kemudian dampaknya masyarakat desa Jenggik Utara khususnya terkenal kawin cerai-kawin cerai. Setelah mereka kawin, 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun setelah dia menikah itu, mereka pergi meninggalkan istrinya, bahkan dalam keadaan hamil. Karena mereka melakukan perjalanan dengan cara yang tidak resmi, kadang-kadang ketangkap, kadang-kadang gaji tidak dibayar, sering berpindah-pindah dan lain sebagainya. Akhirnya di rumah itu tidak cukup hanya bersabar dan bersabar. Akhirnya yang di rumah itu juga kadang-kadang dia minta untuk putus. Di Malaysia juga begitu. Karena sudah tidak ada mau mirim, memenuhi tuntutan istri, dia juga dalam keadaan ketakutan, tidak aman dalam bekerja. Ketika percara yang terjadi, nasib anak-anaknya jauh dari kata layak. Banyak dari anak-anak pekerja migran yang lantas hidup tanpa perhatian dan terlantar. Hai kak, tetap saja menonton film tersebut sampai lalu. Hal-hal yang tidak mengenakan itu, ya kita sedih aja sih kak. Agak kurang itulah perhatian dari orang tua. Walaupun dulu memang bisa dikatakan sebentar ya kak, tapi saya merasakan yang namanya sedih gitu kak. Dan untuk sekarang ya teman-teman sebaya saya itu pernah ngalamin seperti saya gitu kak. Ini Zuhriyati yang merupakan pendamping keluarga migran di Jenggik Utara. Ia aktif dalam penanganan kasus yang menyeret pekerja migran. Apa yang terjadi? Pernikahan anak. Ini dampak negatif yang kita temukan selama ini di Jenggik Utara. Data mencatat pernikahan di Nusa Tenggara Barat pada 2019 sentuh 332 kasus. Jumlahnya meningkat jadi 805 setahun kemudian. Khusus di Kabupaten Lombok Timur, di mana desa Jenggik Utara berada, angkanya juga meningkat dari 31 kasus pada 2019 jadi 43 kasus pada 2020. Banyak, banyak terjadi di Jenggik. Ada yang dari pekerja migran, kebanyakan yang dari pekerja migran. Ada juga yang bukan, tapi kebanyakan anak-anak yang broken hole. Pokoknya orang tuanya pisah, tidak hidup bersama orang tua ini sudah yang terjadi. Sampai juga pernikahan oleh si anak itu banyak sekali dampaknya. Banyak sekali kasus-kasus seperti pernikahan anak sama anak-anak buruh migran. Di salah satu dusun di Desa Jenggik Utara itu, tahun 2021 sampai awal tahun 2022, kasus pernikahan dalam satu dusun itu adalah 14 orang anak. Dan itu yang membuat saya dan teman-teman termotivasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi untuk menurunkan tingkat dari pernikahan anak yang ada di Desa Jenggik Utara. Minhatul Aula, akrab di Sapa Minha, adalah salah satu pihak yang berupaya keras menurunkan angka pernikahan anak di desanya. Sama seperti Zuhriati, yang notabene ibunya, ia mendapati bahwa faktor ekonomi jadi penyebabnya. Untuk pernikahan itu banyak faktor yang mendukung. Yang pertama lingkungan mereka, kedua faktor gawai, ketiga faktor COVID tahun lalu, lalu faktor ekonomi, dan faktor orang tua. Mereka merasa kurang perhatian, apalagi pada anak-anak yang orang tuanya bercerai, ibunya menikah lagi, ayahnya menjadi PMI, lalu si anak dititipkan kepada bibi atau neneknya. Mereka merasa kurang perhatian. Ada juga yang mengatakan, saya sering dibanding-bandingkan dengan anaknya. Jadinya kadang, apa ya, sering mendapatkan kekerasan gitu, Kak. Kayak dibentak-bentak, dimarah-marah, disuruh ngelakuin sesuatu. Terus ada juga yang dapat, apa ya, kerasannya emosional itu sering banget mereka curhatin. Kerja-kerja pendampingan semacam ini perlu usaha yang ekstra, Minha bercerita. Tantangannya beragam, mulai dari penolakan hingga masih banyak yang anggap sepele masalah pernikahan anak. Meski begitu, dia tak menyerah. Baginya, pernikahan anak harus diberantas karena mereka berhak punya masa depan yang lapang dan tak terikat keadaan yang menjepit. Saya ingin terus melakukannya. Saya ingin terus menyorakan suara anak. Saya, mohon izin, saya kuliah di jurusan bimbingan konseling. Alasan pertama saya mengambil jurusan saya adalah agar saya paham. Karena saya ingin membimbing, memberikan konseling kepada lingkungan saya. Itu tujuan utama saya. Saya tidak mau berhenti sampai di sini. Karena menurut kita bagi generasi setelah kita adalah sejarah. Dan saya ingin menorehkan sebuah sejarah untuk mereka. Bahwa saya pernah ada, bukan hanya sekedar cerita. Saya ingin terus memotivasi banyak orang. Selamat menikmati.